bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada ya seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah baik disini saya ikut sedikit berkomentar terkait ya viralnya ada ya anggota TNI yang diduga ya mengacungkan sanggur kepada warga sipil ya ini secara umum ya kawan ini saya komentari ini secara umum ini adalah sesuatu memperlihatkan atau mempertontonkan sesuatu yang tidak bagus ya apalagi sekarang ini kan TNI kan harus digantikan rakyat kalau misalnya ada permasalahan di lapangan apalagi sudah berbake baju loreng seperti itu tidak perlu bawa-bawa sanggur saya yakin masyarakat sudah paham ada TNI yang datang nah mungkin masalahnya apa disampaikan ya disampaikan yang baik berkomunikasi yang baik karena hal-hal yang seperti ini bisa menimbulkan espikulasi atau salah persepsi di kalangan publik ya karena apapun TNI harus tetap bersama dengan rakyat nah saudara-saudara aku juga sahabat kura Indonesia kalau ada permasalahan-permasalahan seperti ini ya ada aparat negara ya seperti TNI bahkan termasuk Polri kalau ada hal-hal yang mungkin miskomunikasi seperti ini jangan digoreng-goreng ya jangan digoreng-goreng karena biasanya ini saya lihat mitisen di plus 62 ada sedikit saja kesalahan yang dibuat oleh aparat ya baik TNI termasuk Polri itu sudah langsung digoreng-goreng nah yang jelas ini sedang didalami oleh pimpinan atau komando atasnya ya di Godang Padipunegoro jadi sekali lagi saya secara pribadi mengatakan kegiatan ini tidak baik tidak mantap ya karena sudah pakai lorem bawah sangkul berhadapan dengan masyarakat sipil nah kecuali penjahat nah boleh lah tapi ini mungkin ada miskomunikasi ya sekali lagi dengan datang pakai loreng saja orang sudah tahu itu TNI Bapak TNI kemudian berkomunikasi dengan baik ya ada apa nah ini tapi itu kadang lagi terkadang kurang mengontrol emosi ya karena dimana-mana TNI itu akan selalu dicintai oleh rakyat namun tergantung lagi ya untuk oknum-oknumnya yang mungkin salah dalam bertindak nah ini juga bisa membuat buruk citra TNI ya semoga ke depan tidak terulang halal yang begini ya kawan ya ya pokoknya TNI sinergi dengan Polri solid dengan Polri didukung rakyat Indonesia akan selalu kuat dan hebat baiklah video-nya kawan selamat menikmati selamat menikmati